Ini kemarin kan saya sudah ke ajansi saya, dan saya menceritakan kronologinya saya. Iya. Oi? Oh? Dari sini mana? Oh, sini ya. Oh, iya, iya, makasih. Iya, saya menceritakan kronologinya, kenapa saya keluar dari majikan. Terus, agensi kan telpon majikan saya. Akhirnya majikan saya datang, menemui saya, saya bertemu sama majikan, tidak banyak bicara lah intinya sama majikan saya. Terus akhirnya, beliau tidak mau memutus kontrak dengan saya, tapi beliau tidak mau menerima saya, lagi bekerja di rumahnya. Dan akhirnya, agensi, pesan-pesan bertanya sama saya, I always like. Jadi saya yang nge-break. Oh, iya. Seperti itu, saya yang nge-break. Dan, saya nge-break, saya tidak dicadikan majikan lagi sama agensi sini, karena dianggap saya tindak kriminal ya, karena sudah lapor dari rumah majikan. Seperti itu, dia tidak mau membantu. Dan majikan juga sudah lapor polisi, karena saya sudah keluar dari rumahnya. Dan juga majikan, Niko sudah melontran-ontran, lepuloh, bilannya saya mengambil uangnya nenek, seperti itu. Dan beliau bilang ada buktinya, dan saya minta buktinya tidak diberi loh, Pak Sandro. Siap, siap. Tidak diberi. Ya sudah, saya ikuti saja permainannya mereka. Dan mereka membelikan tiket saya untuk pulang, dan tiketnya sudah dari tangan saya. Jadi hari Jumat saya pulang. Hari Jumat jam setengah tujuh saya pulang ke Indonesia. Tapi, Pak Sandro, saya... Eh, ini latihan kita kira-kira. Oh. Di sini kayaknya. Ya, tapi saya itu ini loh, apa namanya? Duh, maunya saya... Saya kan sebenarnya tidak mau pulang nih. Saya sebenarnya mau cari langsung majikan lagi di sini. Siap. Kan seperti itu. Tapi kan agensi tidak mau membantu saya. Siap. Agensi bilang, aku tidak bisa bantu kamu. Aku mau bantu kamu seperti apa, seperti itu. Kamu tidak bisa pulang lagi. Kamu ke negara lain saja. Kan seperti itu. Agensi saya. Tapi saya, kalau umpah saya, umpah mami, Pak tolong kenjangan untuk di cari agensi lain. Ya, saya bisa cari majikan lagi. Nah, apa saja. Oke. Kalau sampai bertanyaannya ke saya, kita mesti biodata sampai dulu. Sampai X mana. Sampai belajarnya sampai sejauh mana. Dan seperti apa. Karena sekali lagi sampai belum satu tahun. Kalau belum satu tahun, agent itu enggak apa-apa. Enggak bisa bantu. Nah. Iya. Nah, sekarang yang kita pertanyakan adalah PT-nya sampaian, urusan sampai dengan PT kelar apa enggak? Kalau urusan sampai sama PT masih juga belum kelar, ya sampai harus balik ke PT dulu. Berarti kalau untuk mencari PT lain saya tidak bisa ya? Atau mungkin dari Indonesia tidak usah pakai PT langsung ke enak agensi seperti itu tidak bisa ya? Ini yang ingin saya ceritakan kesampaian, mbak. Jadi, agent di Hongkong itu kalau memproses itu harus melewati PT. Prosedurnya begitu. Karena kalau dari KJRI, dari KJRI, sekali lagi dari KJRI, itu enggak ada tanda tangan dan cok PT. Soalnya nanti sister datang. Soalnya mereka nanti buka jam lapat, tapi biasanya sister datang duluan. Gue aja duduk di situ. Iya, iya. Maaf, Sandra. Saya tinggal di asrama soalnya. Halo? Oh, 8 o'clock. Oh, it's okay. Because just now ya? You may go to the person at home. Not yet, not yet. I go to the house. Oh, okay, okay. Maybe have a second. Baby, maybe. Maybe have a second. Okay, okay. Baby. Yes, yes, okay, okay. Iya, maaf. Pak Sandra soalnya itu tinggal di asrama sekarang itu di home of love. Sama Pak Jadik ditaruh di sini. Iya, nggak apa-apa. Bilang aja. Aku tolong ya samen minggir atau di mana kalau mau terbuat sama saya. Biar samen jelas gitu loh. Iya, sudah saya sudah minggir. Iya. Bisa minggir, enggak dari mereka. Jadi gini nih, mbak. Samen harusnya tadi itu bertanya. Bertanya sama KJRI. Pihak KJRI dan Pak Dedy. Iya. Jadi mereka bisa ngasih solusi enggak. Makanya itu kan kenapa saya telpon lagi ke Samen. Karena pada saat Samen ditangani sama mereka itu sampai sejauh mana. Penanganan mereka. Saya juga mau tahu gitu loh. Iya. Ternyata kan itu dulu Samen ceritakan. Sebelum itu kalau versi saya sendiri saya juga punya. Tapi karena Samen gupoh, kalut dan semuanya. Dan saya tidak ada hubungan sama KJRI. Artinya, makanya kan Samen saya sampaikan untuk ke sana. Karena itu memang urgent. Karena Samen sudah galau dan semua-semua-semua. Kalau sudah masuk ke sana, di sana ada shelter, ada tempat tinggal. Samen berpikirnya kan jauh lebih jernih. Ketika sudah lebih jernih, otomatis Samen bisa. Ketika saat jernih itu, saya nanyain perkembangannya. Membantunya mereka sampai di titik mana. Apakah hanya sampai menjernihkan kepalanya Samen. Menjernihkan Samen agar tidak terjerumus ke hal yang tidak benar. Atau sampai berpikir ke next episode apa yang harus Samen lakukan. Kan itu. Iya. Gitu loh mbak. Kalau mereka hanya sebatas menenangkan Samen untuk menjadi lebih tenang dan pulang. Dan setelah pulang tidak ada solusi lagi. Baru saya masuk. Jadi kita, saya juga bisa melengkapi. Karena nggak mungkin juga Samen posisi kabur terus tak simpen di rumah saya. Itu sangat dangerous itu mbak. Bahaya banget. Iya. Saya tidak ada licensingnya kayak yang Samen tempat tinggalin hari ini. Saya belum punya itu. Tapi kalau saya punya itu, saya berani nampu. Makanya kan saya arahkan ke sana dulu. Nah sekarang saya tanya. Penjelasan mereka tentang masa depan sampean itu bagaimana. Apa ya sudah Samen cuma dimediasi dengan agency. Terus agency sudah selesai kayak gitu. Terus mereka ya sudah gitu. Itu yang mau saya tahu. Gimana. Iya. Iya. Kalau untuk sama tadi yang dari pihak KJRI itu. Iya. Untuk dari pihak KJRI itu. Tadi itu tidak ada apa ya. Terlalu banyak bertanya ke saya. Karena saya. Ibu Julia bertanya ke saya. Seperti apa ibunya. Saya bilang. Saya sudah. Dikasih apa namanya. Dikasih tiket untuk pulangkan. Seperti itu. Sudah. Beliau tidak bertanya apa-apa lagi. Dan tidak mengarahkan apa-apa lagi kepada saya. Seperti itu. Terus tadi saya ada tanya sama Pak Deddy. Pak itu. Pak itu Samen. Apa namanya. Sebentar Pak saya mau dibukakan gitu untuk masuk ke dalam. Sebentar Pak. Pak sana. Apa sih. Apa sih mbak. Dia tidak tahu. Kalau kamu. Mbak Samen bisa keluar enggak. Samen keluar dulu mbak. Apa ya. 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 Halo Pak Sandro. Manggil-manggil. Enggak jelas. Ya Samen keluar oh. Jangan di area mereka. Kalau ngomong. Kan bisa. Aku penting sebentar. Nanti kalau cari aku setelah aku telepon. Kan bisa ngomong kayak gitu. Iya. Anda soalnya ini kan pintunya. Sudah itu. Sebetulnya tadi saya. Enggak bisa. Enggak bisa masuk. Karena saya kan enggak bisa bicara di dalam sama Pak Dadi. Kata Pak Dadi. Jadi saya bicara di luar. Terus saya dikunciin pintu. Terus dipanggil-panggil. Enggak tahu apa itu mereka. Iya. Pak Sandro. Jadi tadi saya bicara sama Pak Dadi itu. Gini. Pak. Saya kan ketanya agensi. Sudah dilaporkan ke kantor polisi. Karena saya keluar dari rumah majikan. Dan majikan juga menuduh saya itu. Ada ngambil uang nenek. Dan bilangnya ada. Ada bukinya. Tapi saya minta bukinya. Tidak dikasih tahu. Dia cuma. Iya. Pokoknya kamu mengambil uang nenek. Hanya seperti itu. Saya kan bilang gitu. Dan saya tidak merasa mengambil. Itu apakah saya. Kalau sudah dilaporkan. Itu apakah saya di blacklist. Tidak bisa masuk lagi ke Hong Kong. Atau tidak Pak. Terus katanya Pak Dadi. Tadi. Kalau kamu memang di blacklist. Atau tidaknya. Nanti kita besok ke kantor help. Saya besok ke kantor help sama Pak Dadi. Jadi. Kalau memang saya di blacklist. Nanti kantor help itu akan membantu saya. Untuk mengajukan. Biar saya tidak di blacklist. Biar saya bisa. Bisa bekerja lagi ke Hong Kong. Seperti itu. Saya kan masih ada waktu. Untuk besok satu hari. Sama Jumat. Siang. Kan saya. Terbanyak kan Jumat jam setengah tujuh. Jadi. Saya masih ada waktu besok. Sama Jumat siang. Untuk mencari agensi. Seperti itu. Jadi. Bisa disuruh cari agensi sendiri. Di sini. Terus nanti. Kalau memang saya ada majikan di sini. Saya bisa interview lewat rumah. Bisa. Bisa mencari majikan lewat. Dari rumah. Dari Indonesia. Seperti katanya Pak Dadi. Seperti itu. Pak Sandro. Nah. Ya. Berarti kan sudah benar. Pak Dadi sudah mengarahin Samaen ke sesuatu yang benar. Kalau ada harapan. Jadi. Makanya kan saya naruhnya kan. Naruhnya kan tepat. Jadi pihak KJRI hanya. Membantu Samaen untuk mendamaikan. Antara agensi. Dan majikan. Ya kan. Mendamaikan antara Samaen dan majikan. Memediasi dan ABCD. Terus untuk persoalan. Untuk persoalan Samaen dituduh. Mencuri dan segala sesuatunya. Dan nanti akan ada blacklist. Laporan. Itu kan kita tidak mengerti. Sekali lagi. Itu tidak mengerti. Nah. Kalau kita mau mengerti. Yang pertama. Seperti apa yang disampaikan Pak Dadi. Samaen ke kantor polisi. Nama saya ini. Nama saya ini. ABCD. ABCD. Saya keluar dari majikan. Dan tidak izin. Apakah ada laporan dari majikan. Yang menginformasikan. Saya keluar. Dan apa. Dan apa laporannya. Samaen bisa bertanya ke polisi. Karena itu nama sampaian sendiri. Dari situ nanti polisi akan melihat rekodnya. Dari data seluruh. Syukur-syukur. Kalau Samaen tahu. Majikan Samaen itu lapor ke kantor polisi mana. Tapi kalau dia. Majikan Samaen tempatnya di mana. Dia melapornya di mana. Samaen tidak tahu pun tidak apa-apa. Kalau Samaen tahu jauh lebih bagus. Langsung confirm. Tapi kalau tidak tahu. Samaen bisa ke kantor polisi yang lain. Selama nama Samaen dan KTP itu. Dilaporkan sama mereka. Maka pasti terkonek di kantor polisi yang lain. Oh ini hilang. Oh iya kamu dilaporkan tanggal sekian. Gini-gini atas kamu kabur aja. Bukan mencuri uang. Tapi kalau dari situ dia bilang mencuri uang. Nah disitu persoalan. Nah Samaen mau. Sebentar. Saya tak ngomong dulu. Samaen kan bertanya. Saya jelasin. Tolong kita sambil saling mendengarkan. Iya. Nanti kesempatan Samaen ngomong ada. Oke. Jangan nyerotot saja ya. Oke. Iya. Belajar mendengarkan mbak. Jadi biar Samaen itu jelas. Petunjuknya nanti. Biar Samaen itu ngerti sendiri. Blacklist itu bukan. Bukan. Hanya menakut-nakuti dan sebuah ancaman. Tapi ketika Samaen bisa membuktikan ke kantor polisi. Ternyata tuduannya hanya kabur. Iya. Nah berarti kan Samaen jadi tahu. Tapi kalau disitu. Iya. Kamu kabur. Karena dituduh mencuri. Sehingga kamu. Mencuri. Sehingga kamu. Supaya tidak ditangkap. Kamu akan kabur. Polisi akan memberikan informasi. Iya. Nah itu juga. Aku gak ngerti. Itu prediksi logika saya. Nalar saya berprediksi seperti itu. Tinggal Samaen besok. Silahkan aja ikut sama Pak Deddy. Prosedurnya nanti. Kalau dari Pak Deddy bagaimana. Bisa dipahami. Samaen ikutnya aja. Sampai seperti apa. Ketika Samaen ikuti. Disitu Samaen akan dapat pelajaran. Nah ketika pelajaran itu kita sampaikan ke teman-teman. Sekali lagi itu ke teman-teman. Maka teman-teman itu punya pandangan. Agar tidak memutuskan gampang kabur. Iya. Gitu loh. Dengan kabur tidak izin. Majikan itu. Bebas akan melaporkan. Dengan bentuk apapun. Iya. Begitu loh mbak. Makanya kan. Makanya untung kemarin. Teman saya. Nah gak usah sampai sebut. Teman saya. Apa. Langsung ketemu sama Sampaiya. Langsung kita arahkan yang benar. Supaya. Jangan sampai. Beloknya ke sana. Semuanya bisa dibicarakan. Semuanya bisa diomongkan. Ada KCB. Ada Pak Deddy. Yang membuat kita. Lebih tenang. Jadinya. Sampai menemukan solusi. Nah. Wies. Sekarang Sampai mau ngomong apa? Iya. Kalau besok itu. Saya sama Pak Jadu. Tidak ke kantor polisi. Pak. Langsung ke kantor HEP. Nanti kantor HEP. Langsung membantu saya. Langsung ke imigrasi. Jadi. Kalau memang saya itu di Blacklist. Nanti kantor HEP membuatkan. Surat. Pernyataan. Untuk. Biar saya tidak di Blacklist. Biasanya menerangkan. Menerangkan. Pihak imigrasi. Bahwasannya. Saya tidak melakukan. Apa yang dituduhkan. Majikan ke saya. Karena kan tidak bisa. Seperti itu. Yowes. Katanya Pak Deddy tadi. Berarti. Itu lebih singkat. Jadi begini. Kenapa begitu. Karena. Report dari majikan. Boleh. Report dari Samen. Juga boleh. Iya. Apapun yang sudah Samen ceritakan. Kronologisnya. Itu ditulis. Sama. Kantor HEP. Jadi. Hop. Jadi dipikir. Ditulis juga. Atas sama Samen. Sama Samen tanda tangan. Terus itu diserahkan ke imigrasi. Karena dia NGO yang resmi. Maka. Kemudian. Dia akan membantu Samen. Untuk mengirimkan itu semuanya. Agar. Rekod Samen. Ketika suatu saat. Nanti itu datang lagi. Imigrasi akan membaca. Dua report. Report dari majikan. Dan report dari Samen. Bisa dipahami enggak. Itu berarti langsung. Sebentar. Sebentar. Itu langsung ke imigrasi. Iya kan. Tapi kalau Samen ingin membuktikan sendiri. Datang. Ke kantor polisi. Persoalannya seperti apa. Ya memang saya pergi. Dan hari ini saya sudah damai. Surat terminit kontraknya. Dan Samen break itu Samen bawa. Kalau ke kantor polisi. Biar mereka itu juga tahu. Bahwa itu. Di situ juga ada tanda tangan majikan. Atau majikan sama sekali. Enggak tanda tangan. Tapi Samen ada. Samen juga punya. Iya kan. Gitu loh. Karena. Ke imigrasi besok itu. Pasti akan juga menyerahkan. Suat break kontrak. Tanggal berapa. Tanggal berapa. Gitu loh. Dan pasti ada juga lamperan dari KJRI. Pastinya. Pastinya loh ya. Untuk demi keamanan sampean. Membersihkan lama. Di imigrasi itu namanya. Jadi. Sekali lagi. Untuk memutuskan kabur itu. Orang banyak yang jadi repot mbak. Gitu loh. Iya. Nah. Makanya. Tapi kalau Samen sebelum memutuskan telepon saya. Saya kasih tahu strategi sama triknya. Walaupun penat. Apa. Sesumpek itu. Minimalnya ya. Aku gak nyalain sampean. Karena memang. Channelku gak melewat sampean. Atau sampean gak pernah nonton Youtube. Atau memang capek kerja. Dan semuanya. Yang kita gak ngerti. Intinya saya gak akan menyalahkan. Tapi sekali lagi. Kita punya smartphone. Kalau kita punya smartphone. Yang punya juga harus smart. Jangan punya aja yang smart. Iya. Kalau manusianya yang smart. Maka phone-nya itu. Akan lebih bernilai. Dan punya manfaat. Yus. Gak apa-apa. Yang jelas seperti itu. Nah. Ini tak jelasin lagi. Berikutnya. Kalau sampean ke PT yang lama. Iya kan. Ketika sampean balik ke PT yang lama. Apa kata-kata PT nanti. Sampean tinggal dengerin aja. Lalu mau ngomong apa ya terserah. Nah. Seandainya sampean mau cari majikan lagi keluar dari PT itu. Otomatis dokumen dan data sampean itu. Pasti ada di PT itu kan. Karena sampean kan belum selesai. Belum menyelesaikan tanggung jawab itu. Nah. Setelah diskusi sama mereka. Bagaimana. Biasanya mbak. PT baru. Itu tidak mau. Ya. PT baru tidak mau memproses sampean. Ketika sampean mau. Tidak menyelesaikan dengan PT lama. Tapi ketika. Sampai di PT baru. Yaudah gak apa-apa. Includekan potongan saya. Termasuk mengambil dokumen saya ke PT lama. Biasanya PT baru. Kalau mau. Itu membantu sampean. Negosiasi ke PT lama. Dimintalah dokumen. Artinya sampe nyileh duit. Banti. PT baru. Itu menyelesaikan. Itu biasanya begitu. Tapi. Gak banyak PT yang mau kayak gitu. Soalnya. Sekali lagi rekod sampean adalah kabur. Nah disitu kelemahannya. Tapi kalau sampean ngatur strategi break. Baik-baik. Misalnya gak suka atau bagaimana. Nah. PT pasti akan mempertimbangkan. Nah sampean kan yuk ngerti toh. Datang. Tampak muka. Ya. Pulang. Jangan tampak pantat. Kan seperti itu. Nah. Nah. Jadi seperti itu. Yang bisa saya jelaskan ke sampean. Jadi. Kalau sampean memohon dengan PT yang lamapun. PT lamapun. Pasti akan bantu. Cuma. Potongan sampean. Entah. Tinggal sisanya. Atau suruh ditambah lagi. Itu yang saya gak ngerti. Karena kebijakan setiap PT beda-beda. Tapi kalau sampean minta tolong PT-nya. Saya. Wah. Itu dia. Saya harus verifikasi sampean dulu. Kualifikasi sampean seperti apa. Jadi. Bukan berarti ketika kita membantu. Terus akhirnya bisa membantu semuanya. Tapi. Term and condition. Syarat dan ketentuan berlaku. Begitu mbak. Bisa dipahami. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi. Kira-kira dari apa yang saya jelaskan. Blank. Untuk saatnya kita. Aman. Mis tenang ya. Iya. Oke. Jumat. Tinggal waktunya pulang. Ketemu keluarga. Diskusi. Tenang-tenang saja. Iya. Masih ada kesempatan. Karena sampean belum sampai. Belum. Ya. Masih memutus. Makanya dilihat besok. Iya. Waktu sama pak Dedy. Hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan ketemu jalan yang. Lebih baik. Oke. Iya. Iya. Ya itu tadi memang apa ya. Saya juga. Tak bilang. Saya tuh. Pernah ke beberapa. Negeri. Kenapa baru kali ini. Saya kok. Ketemu gobloknya saya. Bisa tertipu. Bahkan kan tau. Kita tuh kalau masuk ke negara orang. Yang tuh ada kayak. Surat kontrak kerja atau apa itu. Saya tuh pas tuh surat. Tapi kenapa kok. Ada teman. Dan yang baru kenal. Saya itu. Diiming-iming. Kerja di luar. Dengan gaji 20 ribu dolar. Itu saya. Mendengarkan. Dan saya. Ikut dia. Kabupaten rumah majikan. Dengan membayangkan. Saya bekerja. Di luar. Mencuci kirim di restoran. Dengan gaji yang 20 ribu dolar. Saya berpikirnya. Lek aku. Koleh gaji. Sak mono. Tak ngomong maaf. Ini kini lima ngewu. Tak kirim. Lima ngewu. Aku ini. Isandang mule. Isandang koko. Taruh anakku. Saya berpikirnya seperti itu. Tidak mempikirkan konsekuensinya. Akan. Menyusahkan banyak orang. Seperti ini. Jadi saya kabupaten rumah majikan. Bukan. Hanya sekedar. Wah. Aku tak kabupat. Tidak. Karena saya teriming-iming. Dari. Gaji yang besar tadi. Kok menurut saya pekerjaan di Hongkong. Itu lebih soroh di Arab Saudi dulu. Tanpa saya bekerja. Kenapa? Karena rumah Hongkong kan kecil. Kalau tidak seberapa teman orang Arab. Tapi insana saya bisa bekerja kok di Hongkong. Cuma memang. Cerewet teman Hongkong. Tidak ngalah negara lio. Hongkong memang. Kerja di Hongkong tidak hanya dengan tenaga. Harus mental dan otak kita. Bagi saya seperti itu. Jadi pengalaman saya yang pernah bekerja di beberapa negara. Over. Over pede. Sampai percaya dirinya over. Jadi begitu. Aku. Begitu ada. Oh. Apu. Oleh. Tidak aku kerjaan ini. Gaji 5. Mek petangnya wulung atus. Tak gue. Ma'am. Saya mau. Terus. Kira. Sik. Maut bayar PT. Bayar agensi. Sisa gajinya. Mek gak sapi lo. Lepas lah. Lepas lah. Saya memang ada gaji yang lebih gede. Dan. Dan itu. Saya berpikirnya kemarin seperti itu. Sudah gak tahu kan. Bahwasannya. Lepas. Lepas saya itu. Kayak mau dimanfaatkan sama orang itu. Memang belum. Kayak mau dimanfaatkan. Makanya kan. Samen masih. Masih terselamatkan. Banyak yang sudah dimanfaatkan. Dan banyak yang kena. Gitu loh. Dan ketika sudah belum. Paspor sudah lepas. Dari tangan. Sudah. Sudah. Akhirnya sampai tidak ada pilihan. Kalau sudah tidak ada pilihan. Pil pahit itu pasti akan samen telan. Iya. Kalau pil pahit itu sudah ditelan. Sudah. Kelar. Sudah. Ya weh. Mau tidak mau. Sudah. Sekalian. Daripada main air. Sekalian cembur sekalian. Jatuhnya akan seperti itu. Dan. Iya. Mereka itu memang menjerumuskan. Ya kan. Dan siapa yang dimingi-mingi. Orang-orang yang baru mau mengenal Hong Kong. Bahkan yang lama saja. Yang lama sekali lagi. Yang sudah butek. Ya. Makanya. Banyaknya orang punya masalah. Baik di rumah. Baik di. Dengan majikan. Kalau masalahnya itu numpuk. Nah depresi itu masuk. Tekanan itu masuk. Nah. Dewa penolong datang. Naik kuda. Ayo. Tak bantu kamu. Tidak ada masalah. Dibantunya adalah. Dibantu untuk. Kabur. Dengan iming-iming. Dan segala sesuatu. Karena orang. Di Hong Kong itu kan cari uang. Jadi kalau iming-imingnya uang. Dia pasti akan tertarik. Karena aku. Memang tujuanku cari uang. Tapi kan kita tidak tahu. Regulasi. Aturan. Tata cara. Kita menyampingkan itu. Gitu loh. Itu kita kesampingkan. Hanya demi di 20 ribu. Dan harapan kita. Angan-angan kita. Itu sudah naik melambung. Bahkan sampai di telpon berkali-kali kan. Kejar terus. Sampai akhirnya kena. Nah. Coba deh. Kalau aku. Aku. Aku berani taruhannya. Sekali sampean buka. Dia. Maki-maki sampean. Tapi sampean tetap dengerin aja. Dia pasti akan narik sampean lagi. Garansi. Garansi. Kan saya sudah pegang nomernya. Iya. Saya sudah pegang. Tak blog pesan pak. Kenapa? Tak blog nomernya. Nah iya gak apa-apa. Saya hapus. Jadi gini mbak. Jadi saya bercerita sama sampean. Modus seperti itu. Itu gak satu dua. Modus itu sudah ratusan kali dia melakukan. Dan orang kalau sudah. Kamu gak usah ngalangi niat saya dulu. Kamu gak usah ngalangi keinginan saya ke situ. Ini hidup saya. Ini risiko saya. Kalau udah ngomongnya kayak gitu. Doktrinya udah terlalu kuat. Kalau doktrinya sudah terlalu kuat. Berarti dia sudah pernah disikung. Disikung itu dicoba. Maksudnya. Sudah belajar jalani. Kerjaannya. Dan ternyata dia bisa. Satu dua hari kan gak jadi patokan. Seminggu tangannya baru kerasa. Tapi ketika seminggu. Keputusannya udah salah. Kalau keputusan seminggu udah salah. Paspor sudah tidak di tangan. Apa boleh baut. Lanjut. Gak gitu ceritanya. Iya. Nah disitu. Jadi jebakan Batman nya dia itu. Keren. Nah makanya saya lagi berusaha. Memerangi hal itu mbak. Dengan konten-konten saya. Ya walaupun tidak bisa membantu. Semuanya. Tapi setidaknya. Orang itu punya warning. Ada alarmnya. Nah silahkan dipikirkan ulang. Dan seperti itu. Keputusan kembali ke dirinya masing-masing. Ya. Jadi. Kenapa? Kenapa nih? Sosial media yang jenis itu apa kok? Saya bilang ke mbak. Itu teman saya yang mengajak saya keluar dari rumah. Masing-masing itu. Terusnya sudah viral di misi ini katanya teman-teman. Saya enggak tahu. Karena saya. Terus terang untuk. Ya memang saya. Nah ada punya aplikasi TikTok gitu. Tapi saya. Kalau di saat kerja memang tidak. Tidak begitu membuka HP. Karena ya wos. Intinya aku. Kerja. Terus malam kan kita capai. Ya wos istirahat. Jadi. Jadi saya tidak tahu. Siapa dia. Kalau memang dia pernah viral. Di misi ini. Dia dari. Dia dari. Sudah sering menipu orang. Saya tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Enggak apa-apa. Saya tidak menyalahkan. Sekali kejadian saya tidak menyalahkan. Dan saya tidak berhak menghakimi juga sampai. Tapi kembali lagi. Saya juga tidak. Tidak mau diskredit. Karena memang kalau enggak tahu ya enggak tahu. Enggak ngerti ya enggak ngerti. Kan kayak gitu tuh. Enggak bisa disalahkan. Orang enggak tahu dan enggak ngerti itu. Tapi dengan begini. Dengan adanya masalah ini. Dan enggak cuman sampean. Yang lainnya juga akan tahu paham. Bahwa sindikat di luar sana itu. Sudah mengancam. Dan memang. Saya enggak tahu juga. Sampai ketemunya bagaimana. Apakah melalui sosial media. Apakah ketemu langsung. Kan itu yang. Yang kita sebenarnya mau kejar. Dan mau uber. Dan. Kan kita juga enggak ngerti. Kadang-kadang. Ketika di Facebook. Ada yang masuk ke suatu grup. Kemudian dia curhat. Sedih gini 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 gini. Dan itu dibaca. Sama sindikat. Nah ketika dibaca sama sindikat. Diinbok. Nah. Begitu diinbok. Di doktrin. Masuk. Jadi. Cara mereka juga. Bagi sosial media. Enggak mungkin mereka menangkap. Atau menemukan. Satu individu. Satu individu. Gitu loh. Dia pasti juga menemukan. Minimalnya di sosial media. Kalau enggak dia nyebar tiktok. Karena saya kan enggak main tiktok. Ini termasuk peperangan. Peperangan antara hal yang buruk. Dan peperangan hal yang baik. Tapi saya menganggap diri saya enggak baik. Tapi ketika ada yang merasa dirugikan. Ya bagaimana saya membuat berita. Yang juga. Jangan sampai terugikan sama mereka. Pada intinya kan kembali ke personalnya masing-masing. Ke dirinya masing-masing. Sejauh mana dia memahami tentang Hong Kong. Makanya itu kenapa. Ya kan. Kita habis-habisan bikin konten. Ya tetapi. Subscriber cuma 10 ribu. Ya kan. Tidak cukup. Subscriber 100 ribu pun. 130 ribu pun. Tidak cukup. Selalu akan dapat celah. Mereka selalu punya ruang. Ya tinggal yang punya. Yang kita perang di sosial media. Ya sebenarnya di situ mbak. Makanya saya begitu tampung. Nah ya sudah. Ya saya ceritakan. Hal yang lain. Jadi seperti itu. Sekali lagi. Ini pembelajaran. Buat sampean. Ya mudah-mudahan. Setelah ini. Jalan sampean jauh lebih baik. Diskusikan yang baik dengan PT. Seperti apa. Ya boleh. Suatu saat nanti komunikasi. Karena waktunya sampean tinggal kemis dan jumat. Dan kemis saya besok repot. Ya sudah. Coba-coba deh nanti. Kalau saya bisa ketemu Pak Deddy. Saya juga ingin main ke kantor. Seperti apa bagaimana. Kalau beliaunya mengizinkan. Kalau enggak juga tidak ada masalah. Yang penting sampean sudah terang. Masalah ini sampean jelas. Dan sampean harus ngapain. Itu kan sampean sudah punya bayangan. Iya. Yang paling penting itu. Oke. Iya. Terima kasih. Boleh disimpan nomor saya. Pokoknya kapan-kapan. Boleh kontak. Boleh telepon. Iya. Diskusi apapun. Siap. Mungkin. Mungkin. Mungkin nanti. Tapi saya enggak mau di shop. Kutus saya. Karena saya enggak mau. Maksudnya kalau. Saya inginnya sebenarnya. Kasus saya ini kayak di. Di sosmed. Kayak seperti itu. Biar mungkin. Buat teman-teman yang lain. Biar lebih hati-hati. Tapi. Boleh intinya. Kalau mau mengat. Boleh saya diundang. Di sosmed. Tapi tidak mau ditampilkan. Muka saya. Seperti itu. Intinya. Buat untuk teman-teman. Yang baru-baru itu. Biar lebih hati-hati. Sama. Yang banyaknya sindika di luar sana. Biar enggak goblok. Kayak saya mudah. Mudah. Terpengaruh dengan gaji besar di luar. Seperti itu loh maksudnya saya. Tenang mbak. Ini sudah masuk di dalam rekaman saya. Tinggal. Ijin sudah sampe diberikan. Sudah selesai. Tapi jenisnya saya enggak masuk apa. Kenapa? Namanya saya enggak masuk kok. Ya enggak ada. Kan sampai dari tadi saya juga enggak menanyakan nama. Saya enggak menyebut. Oke. Siap. Yang tersebut hanyalah Pak Deddy yang membantu sampean. Dan konsul kepolisian. Nah itu yang membantu sampean. Jadi ada apa-apa. Tinggal ketemu sama Pak Deddy. Biar bisa dibantu. Dan ibu konsul kepolisian. Kan begitu ceritanya. Enggak ada. Muka sampean enggak kelihatan. Tapi jelas cerita sampean terdengar sama teman-teman. Tinggal sampean lihat aja nanti konten saya. Di apa itu di Youtube? Ya pasti no. Kan saya. Nanti coba dilihat Sandro Jabrik ya. Oh oke Pak siap. Dicek sampe capi ya. Ya. Semangat. Semangat. Kita semuanya mendukung. Sampai untuk terus lebih baik. Oke. 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 Oke teman-teman. Kelar sudah persoalan dan permasalahan buat pembelajaran kita semuanya. Bahwa di dunia ini. Sekali lagi kejahatan itu ada di sekitar kita. Dan dekat dengan kita. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi. Dan kapan kejahatan itu masuk. Ya di saat kalian lengah. Di saat kalian tidak bisa berpikir. Di saat kalian semuanya buntu dan putus asa. Makanya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah kalah dengan keadaan. Dan jangan pernah. Sekali lagi. Merasa putus asa. Karena disitulah celah-celah dari hal yang buruk dan negatif datang. Keep stay tuned to my youtube channel. And see you next video. Bye bye.